tes tes oke selanjutnya silahkan teman-teman jalankan di bawah untuk programnya disini saya menggunakan window teman-teman kalau mau ke emulator atau material device juga boleh kemudian kita akan rapiakan dulu disini komentar-komentarnya segerap mungkin dia untuk modifikasinya ini juga dihapus ini juga dihapus ini dihapus oke sekarang kita muntah mulai dicek dulu disini aplikasi itu kan masih template untuk perubahan step atau nilainya disini ditampung menggunakan parable counter merubahnya menggunakan step-step dari step pool widget jadi ketika teman-teman klik button floating action button increment dia akan merubah nilainya terus naik sekali nilainya klik penambahannya satu dan terus disini kita akan bikin class providernya dulu bikinnya file kita kasih nama counter provider class counter provider dia nge-extendnya ke change notifier kita akan bikin disini tadi kan tadi namanya adalah counter nah disini kan udah ada juga nama classnya counter provider karena memang khusus untuk counter provider namun meskipun begitu class provider juga tidak hanya untuk satu contohnya gini kita akan bikin satu dulu misalkan namanya adalah counter nilai awalnya adalah 0 nah disini kita ingin dia dijadikan sebagai private jadi gak bisa langsung diakses untuk mengaksesnya kita harus menggunakan concept encapsulation kita akan menggunakan getter fungsi getter yaitu integer untuk return nilainya get kemudian nama getternya adalah counter tanpa underscore terus kita akan return nilai underscore counter jadi underscore counter ini bisa didapat menggunakan perantara getter counter untuk merubah nilai dari underscore counter kita bisa menambahkan lagi satu fungsi namanya setter setter counter underscore counter sama dengan nilai baru nilai barunya kita akan sisipkan di parameter set counter tipenya adalah integer nama paramnya misalkan n atau boleh data atau boleh new atau apa gitu nah disini masuk dengan satu property atau satu data di state provider jadi tidak terbatas pada satu data di provider bisa lebih banyak data misalkan teman-teman selain counter ada juga lagi data apa data apa data apa dan tidak hanya untuk tipe data integer bolehan gitu ya tidak hanya untuk primitive data tapi untuk yang struktur data atau modern data kayak list kayak map itu juga boleh bisa karena kita untuk ditujukannya atau fokus utamanya untuk counter jadi ya satu selanjutnya untuk ngedaftarinnya kita buka ke main ke bagian matramat disini kita akan bungkus menggunakan change notifier provider rapid widget kemudian change notifier provider ada property creep disini kontes kita daftarin counter provider disini harus tipenya adalah change notifier provider karena tipe dari providernya adalah change notifier save kemudian no constructor declare in class null receive null sebentar ini lazy builder create kita coba restart dulu mungkin ini sudah berjalan sudah ngerantian terus kita coba masukin data provider jadi ada problem kita coba restart ya oke udah aman kayaknya sekarang kita coba akses data dari counter provider sorry ke counter provider dari widget widgetnya disini langsung ketujuannya yaitu ke text untuk mengakses dari widget ke provider sini kita bisa menggunakan widget namanya consumer private build builder dulu terus kita rename jadi consumer di consumer di method builder pada tiga parameter build context dynamic atau disini dia adalah nilai objek dari provider kemudian disini ada widget turunan konteks kemudian ininya untuk tipenya sebetulnya bisa terdetek kalau teman-teman spesifik disini nyebutin untuk counter provider jadi disini builder itu terdetek sebagai parameter keduanya adalah counter provider counter provider sepertinya kecil misalkan terus koma atau teman-teman boleh singkat jadi provider kemudian disini child untuk para widget untuk datanya teman-teman tinggal panggil provider objeknya atau incidentnya terus nama itu counter disini getter untuk akses data manus counter menggunakan getter counter caranya instance nya atau objeknya kemudian dot dan nama propertinya itu counter save sekarang kita coba restart untuk melihat apakah ini sudah connect atau belum teman-teman boleh ganti dulu nilai yang ada disini sebagai default jadi 2 misalkan terus di restart lagi kalau misalkan nanti ketika di restart nilai 2 berarti ini sudah connect kita ganti lagi ke 0 kayak gitu cara nginya sekarang untuk merubah nilainya entah itu increment atau naik ke atas ataupun increment ke bawah teman-teman bisa menggunakan batan yang ada disini yaitu increment counter kita akan ganti sekaligus dengan variable counter yang kita hapus disini buka fungsinya caranya teman-teman bisa akses provider dot off context kemudian off context ini dijelasin off ke counter provider kemudian dot baru ke detect counter kita gunakan fungsi setternya yaitu set counter dengan menambahkan kalau kayak gini nanti ke detect nya sebagai getter tapi kalau kita tambahkan sama dengan nilai maka counter disini dia berperan sebagai setternya atau perubah value misalkan dinaikkan kalau pengen dinaikkan tinggal set yang sebelumnya diakses lagi kayak gini kemudian tambahkan satu nah biar gak terlalu panjang teman-teman ubah sekarang jangan pakai setter tapi ubah aja pakai fungsi namanya increment increment kayak gini sehingga disini teman-teman ubahnya itu underscore counter plus plus terus untuk yang dikerman tinggal ganti simbolnya jadi min kayak gini kita akan coba yang plus plusnya dulu jadi disini ganti mengakses fungsi dot increment kayak gini tidak lagi parameter sorry jadi parameternya yakus karena gak dipakai save oke nah disini ada yang point point yang harus teman-teman perhatikan ketika mengakses atau menggunakan metode yang ada di dalam state provider di dalam sini setelah selain konteks di dalam off disana ada optional argument namanya listen tipenya adalah bolean nah nilai disini defaultnya itu dia adalah false kalau teman-teman dijadikan nilainya itu listen jadikan true maka dia akan terus mendengarkan nilai terbarunya nah kalau misalkan teman-teman jadikan listen true tapi hanya digunakan untuk menggunakan increment jadi kalau misalkan teman-teman hanya menggunakan state nya itu sebagai mengakses fungsi atau method listen nya ini harus dijadikan false biar tidak terus menerus mendengarkan kalau terus mendengarkan atau nge-listen ke perubahan state sedangkan disini hanya menggunakan method tanpa mengakses nilai untuk keperluan menampilkannya nanti bisa terjadi kebocoran memory terjadi memory leak gitu jadi disini makanya ketika kita tidak set listen listen sudah dijadikan sebagai false karena dia sudah secara default kegunaannya itu untuk mengakses method gitu bukan mengakses nilai karena mengakses nilai itu disarankannya kayak gini dibungkus menggunakan consumer jadi nanti kalau terjadi perubahan state lainnya di bagian text ini saja yang dirender ulang tidak secara keseluruhan sedangkan kalau menggunakan set state itu yang defaultnya maka yang dirender ulangnya itu adalah keseluruhan yang ada di dalam method build ada scaffold ada appbar ada center column ada foundation button itu dirender ulang lagi jadi makan space juga gitu makanya disini untuk aksesnya itu dibungkus dengan consumer untuk mengeksekusi fungsi yang ada di dalam state provider kita menggunakan kita mengakses melalui provider of context listnya false secara default gitu terus ada cara lain yang menggunakan extension ini bisa lebih singkat dari extension context padanan atau persamaan dari provider context list false ini teman-teman bisa menggunakan fungsi namanya read disini dari package provider ya terus read ini di bagian provider mana yaitu di counter provider dot increment untuk penulisan provider context and false increment dan context screen dot increment ini sama aja gitu cuman kalau ini itu dari awalnya jadi memang pembuatannya itu kayak gini asli code nya kayak gini tapi kalau menggunakan bantuan extension bisa lebih singkat context read ada satu lagi yang menggunakan extension yaitu context dot watch kalau context dot watch list nya itu bernilai true jadi kalau teman-teman mau pakai list nya false berarti pakai read kalau mau pakai list nya true sama menggunakan watch gitu oke set sekarang kita coba tes oh sorry ini kita harus di restart dulu ya sekarang udah dirubah nilai set awalnya 2 jadi 0 sekarang teman-teman coba klik disini kalau teman-teman udah coba klik berkali-kali ternyata tidak tampil sebetulnya perubahannya terjadi tapi tidak di update ke UI untuk ngeceknya teman-teman bisa cek kesini implement terus teman-teman coba print nilai dari counter save coba restart lagi dari awal sekarang teman-teman tambahkan disini muncul 1 tambahkan lagi muncul 2 tambahkan lagi muncul 3 harusnya kan berubah jadi 1 jadi 2 jadi 3 ini masih tetap 0 karena untuk ngetrigger perubahannya itu disini tidak otomatis meskipun kita sudah menggunakan consumer yang dia digunakan untuk menampilkan state yang ada dari provider tapi tidak nge-listen tidak mendengarkan setiap perubahan langsung di-update enggak dia tidak seperti itu jadi disini lebih ke kayak sekali pemanggilan di awal aja kalau pengen update harus ada kayak trigger perubahannya untuk ngetrigger perubahannya teman-teman harus tambahkan disini setelah merubah nilai notify listener kayak gini terus di save sekarang kalau teman-teman klik disini merubah plus 5 plus 6 plus 7 kayak gitu termasuk untuk yang counter minus-minus disini untuk yang decrementnya juga sama teman-teman harus tambahkan notify listener kayak gini sekarang kita bikin satu button lagi untuk decrementnya ini tinggal copy teman-teman boleh cut dulu kita akan bikin button bar children paste disini paste lagi kalau dalam suatu halaman memiliki lebih dari satu flotension button dimana setiap flotension button memiliki nilai hero tag yang berpengaruh ke animation hero jadi kita akan isi dan bedakan antara hero tag yang satu dan hero tag yang lain misalkan ini adalah untuk increment dan disini untuk increment hero tag disini di increment sebelah kanannya sebelah kanannya untuk increment kita kasih icon pilih save untuk fungsinya kalau yang di increment berarti akses fungsi increment save kayak gitu kurang-kurang kurang-kurang plus plus kalau misalkan selanjutnya teman-teman pengen batasi untuk incrementnya itu jangan lebih dari jangan kurang dari 0 di fungsinya sebelum nge-minus-minus teman-teman bisa cek dulu kalau misalkan nilai dari counter itu dia 0 atau lebih besar dari 0 maka boleh dikurangi tapi kalau sama dengan 0 itu tidak boleh dikurangi kita coba resta lagi kemudian tes naikkan dulu kita kurangi sampai 1 kurangi jadi 0 setelah 0 kurangi lagi tidak bisa karena ketika 0 di pengecekannya itu dia ke sini ke else karena nilai pengecekannya salah itu bernilai false jadi tidak dijalankan dilewati kayak gitu kalau misalkan teman-teman pengen ganti untuk akses consumer ini jangan pakai consumer menggunakan licensin yang watch itu boleh teman-teman bikin di sini misalkan context good watch kayak gini kemudian harus dimasukkan lagi disini nama provider counter provider nah disini bukan fungsi tapi nilainya yaitu counter terus teman-teman masukkan ke variable final integer misalkan new counter kayak gini jadi teman-teman langsung ases aja disini saya akan copy terus komentar yang consumer seluruhnya pasti yang baru di atasnya ganti pakai new counter save sekarang kita coba reset lagi oke udah try start kalau kita tambahkan tuh berjalan ya tapi bedanya karena penempatan atau akses confidence watch ini dia ada di atas keyboard berarti dan dia ada di dalam lingkup buildnya tidak dibungkus menggunakan builder atau consumer maka ketika terjadi perubahan nilai yang di new counter dari awal scale vault sampai penutupnya termasuk f-bar gitu ya terus center column itu akan dilantar ulang ini masih ringan karena sedikit untuk ujian-ujiannya tapi kalau udah kompleks dari segi UI itu akan memberatkan ya gitu akan menurunkan performanya jadi sehingga untuk cara yang terbaiknya teman-teman bungkus menggunakan consumer disini kayak gitu kemudian kalau misalkan teman-teman memang inginnya itu mau dengan context watch tidak pakai consumer lebih baik widgetnya dipisahkan dibikin widget baru misalkan teman-teman bikin disini stf atau stl misalkan terus teman-teman kasih nama misalkan untuk text counter text counter counter kayak gini nah terus disini teman-teman akses context dot watch untuk counter provider counter final new counter kita copy langsung dari sini jadi disini kan gak pakai consumer tapi menggunakan context watch ini ganti pakai new counter save dan ini kita komentar lagi tinggal panggil widget new sorry text counter kayak gini save restore lagi terus teman-teman coba nah disini berubah ya dia bisa jalan dan disini yang di rendernya itu cuman di yang di dalam widget ini aja text counter aja karena kan context watchnya dipanggil di dalam build class text counter bukan di build my homepage kayak gitu cuman nanti bakal ada banyak widget kayak gini ya terpisah gitu kalau teman-teman pengen disatukan menggunakan consumer itu cara terbaiknya kalau teman-teman pengen dipisahin di permodul-permodul ya dibikin widget dan git disitu kalau udah dibikin widget boleh menggunakan context dot watch gitu oke kayak gitu mungkin untuk generapan state management provider untuk aplikasi counter sampai ketemu lagi di next video terima kasih